hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan materi data dan model statistika mata kuliah data mining pertemuan ketiga baik sebelumnya kita akan review dulu terkait dengan data jadi review data mining pertemuan selanjutnya sebelumnya yang minggu sebelumnya yang pertama itu terkait dengan apa itu data mining jadi sebenarnya data mining itu terdiri dari tiga bagian penting yang pertama adalah himpunan data ada metode model atau formula dan lain-lain lalu ada pengetahuan jadi intinya seperti yang disampaikan kemarin dataman itu harus ada punya tiga aspek satu himpunan himpunan data yang kedua adalah metode atau tekniknya atau matematis atau yang lain sebagainya baru yang ketiga itu ada pengetahuan dan ini akan dicapai sesuai dengan rantai nilai pada data mining data mining itu terbagi menjadi empat mulai dari data informasi pengetahuan dan keputusan di data itu sendiri yang akan kita fokuskan pada pertemuan kali ini terdiri dari contoh-contohnya merupakan pengetahuan data customer ada simpanan data data grafis dan geografis namun pada kali ini kita akan bahas bagaimana itu data setelah secara basic pembagian data dan menangani data-data yang sifatnya itu tidak memiliki kualitas yang bagus dilihat dari tinjauannya tinjauan multidimensi itu ada enam database tentunya kita memiliki data setnya akan digali lalu ada pengetahuan yang akan dicari teknik yang digunakan itu apa berarti mana ada lima teknik ya salah satunya adalah asosiasi ada prediksi estimasi ada clustering dan klasifikasi yaitu lima teknik yang nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang keempat itu ada aplikasi atau tools yang digunakan jadi nanti kita akan menggunakan beberapa tools yang disediakan oleh yang biasa digunakan seperti rapidminer wk dan lain-lain namun kita juga akan mengimplementasikan dalam bahasa pemprograman seperti R dan Python tentunya nanti juga ada beberapa menggunakan matlab yang selanjutnya ada hasil yang diperoleh hasilnya itu apa jadi hadata mining itu fokus utamanya adalah mencari pola atau hubungan antar data dan sebagainya tapi intinya adalah pola baru yang terakhir adalah analisis dari hasil yang dicapai setelah mendapatkan pola lalu kita kembali akan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dan ini untuk apa sebenarnya Oke ini adalah tinjauan multidimensi dari data mining itu sendiri Oke kita akan masuk dalam pertemuan selanjutnya pertemuan hari ini adalah data dalam statistik pertemuan pada mata kuliah probabilitas dan statistik di semester 2 telah dibahas itu apa itu data apa itu informasi apa itu pengetahuan bagaimana penggalian data ada yang namanya pemusatan data dan ada yang namanya penyebaran data Oke jadi ketika kita dihadapkan pada mata kuliah ini harapannya adik-adik semua sudah memahami secara detail secara menggambang terkait dengan materi probabilitas dan statistik jadi ketika dihadapkan dengan sebuah masalah maka kebanyakan dari kita ingin merubah data menjadi informasi lalu menjadi pengetahuan atau kebijakan dan kemudian mengambil suatu manfaat baru darinya seperti digambarkan dalam piramida ini terdiri dari data data naik menjadi informasi menaik menjadi pengetahuan lalu ada wisdom atau kebijakan yang diambil dari kebajik kebijakan ini tentunya akan ada suatu manfaat atau yang disebut sebagai novelty novelty ini secara umum adalah kebaruan dari aspek tertentu atau kalau dalam penelitian adalah apa nilai kebaruan dari yang kita gali yang digali atau yang diteliti tersebut jadi ketika dihadapkan dengan data dan data mining kita akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang kuat dan tepat proses ini terkadang dilakukan berulang-ulang jadi intinya kita akan melakukan berulang-ulang jadi ada suatu proses yang akan kita lakukan berulang-ulang apa sebenarnya akan diulang itu seperti ciri khasnya data mining itu adalah bagian dari machine learning atau pembelajaran makanya ada sebuah proses yang perlu diulang-ulang salah satunya disini adalah pertama kita mulai dari permasalahan di permasalahan ini kita akan melakukan perencanaan atau planning lalu kita ada punya data ketika ada data kita analisis lalu kita menghasilkan sebuah kesimpulan begitu terus sampai rantai ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur jadi intinya disini adalah berkaitan dengan data kita ulangi lagi jadi hal yang terpenting dari ini semua adalah data ketika kita punya masalah kita memiliki perencanaan namun datanya tidak ada itu yang akan menyulitkan kita untuk mendapatkan sebuah kesimpulan berkaitan dengan data tadi jadi ini ada yang namanya teknik analisa data yang akan dilakukan untuk mencari informasi yang relevan terhadap dugaan atau hipotesis seringnya bergantung pada jenis atau DP data yang kita miliki sama halnya seperti pertemuan sebelumnya di mata kuliah probabilitas statistik ada beberapa jenis dan tipe-tipe data yang yang telah dipelajari disini kita akan ulangi kembali penggunaannya dimana dan bagaimana nah berdasarkan asal jenis dan tipe data itu banyak sekali ada origin ada kategori ada type dan spesifik 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 type bagian ini diambil dari datau data Indonesia atau attps tahu data.id nah disini sebagai gambaran umum data itu memiliki bagian yang sangat luas ada dari source ada type data atau data type ada time series grab struktur spasial dan lain-lain atau yang lainnya jadi setiap masing-masing bagian ini memiliki tipe tersendiri jadi nanti yang akan kita pelajari atau kita terapkan biasanya adalah terkait dengan data time series ada data struktur ada spasial data time series dan source nah biasanya itu yang akan kita terapkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya Oke selanjutnya kita akan mengetahui sumber data itu dari mana jadi nah sumber data itu ada dua pertama data primer dan ada data sekunder data primer itu secara umum adalah data yang bersumber dari sang peneliti langsung melalui bisa eksperimen bisa observasi survei wawancara dan lain-lain misalkan ini Anda sebagai seorang peneliti Anda melakukan penelitian mengambil data di lampangan secara langsung teknik dan metodenya itu berbeda-beda yang penting Anda mengumpulkan sendiri data itu di lapangan lalu Anda olah sendiri nah sedangkan yang kedua itu ada namanya data sekunder data sekunder itu adalah kalau secara umum bisa digambarkan data yang kita ambil dari pihak ketiga misalkan dari BPS dari dinas dari internet dan lain-lain yang data itu sudah disediakan Anda tidak mengambil secara langsung di lapangan nah itu data sekunder contohnya itu ada repository dan lain-lain oke atau data sebelumnya dari penelitian kakak tingkat atau penelitian orang lain disitu ada datanya kita ambil kita kembangkan nah itu termasuk bagian dari data sekunder lalu terkait dengan sekunder dan primer sebenarnya kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung Anda nanti akan menggunakan dalam penelitiannya menggunakan data primer kak atau sekunder biasanya dalam kasus data mining itu yang lebih sering digunakan adalah data sekunder lalu di validasi atau didukung oleh data-data primer karena kita di sistem informasi biasanya hasil dari semua proses algoritma itu menghasilkan sebuah pola atau keputusan dan kita juga akan melakukan penelitian dengan melibatkan orang, organisasi atau proses bisnisnya seperti apa disitulah akan timbul yang namanya akan muncul yang namanya penelitian kita menggunakan data primer jadi kita observasi lagi dari hasil itu kita validasi, kita wawancarai bagaimana hasil yang kita hadapkan itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi tersebut jadi kalau berbicara terkait dengan kelebihan, kelebihan data primer itu adalah model biasanya lebih baik dan kuat karena pengambilan data secara spesifik dilakukan untuk menjawab sebuah hipotesis jadi intinya disini kita memiliki sebuah hipotesis atau hipotesa kita akan menggali, kita akan menyelesaikan, kita akan membuktikan hipotesis itu sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan tentunya kita sendiri yang mengerti terkait dengan penelitian itu lalu kita dapat menyelesaikan dengan beberapa kumpulan data yang tentunya data itu kita ambil sendiri kita sudah tahu tujuannya, manfaatnya, polanya bagaimana, lalu prinsip cara mengambilnya bagaimana kita pun sudah memahami dengan baik oleh karena itu modelnya biasanya lebih baik daripada kita menggunakan data sekunder tapi itu tergantung terkait dengan case tadinya masing-masing yang kedua, kelebihannya adalah kualitas dan kontrol terhadap data juga cenderung lebih baik dan jarang sekali terjadi masalah kepemilikan data lalu selain kelebihan disini ada yang namanya kekurangan data primer itu biasanya mahal jadi kita membutuhkan biaya yang banyak karena kita turun ke lapangan perlu angket dan lain-lain waktunya juga lama jadi kita misalkan ingin mengobservasi atau kita ingin melakukan wawancara untuk mengambil data set terhadap seribu orang di pekan baru bayangkan waktunya berapa lama yang selanjutnya adalah lebih sulit untuk mengumpulkannya ya karena kita harus benar-benar terjun ke lapangan namun dibalik kekurangan itu implementasi atau kelebihannya adalah biasanya memang data ini lebih akurat daripada kita mengambil dari sekedar dari pihak ketiga oke yang selanjutnya ada data sekunder data sekunder ini juga banyak kelebihannya selama ini kita sering menerapkan data sekunder untuk penelitian data mining khususnya di sistem informasi kenapa kita menggunakan data tersebut pertama karena murah cepat itu kita tinggal minta di dinas di BPS atau di perusahaan minimarket dan lain-lain bisa juga dari internet data set sudah banyak disediakan di sana dan yang selanjutnya mudah untuk melakukan perbandingan jadi kita bisa melakukan perbandingan ini banyak nih kasus ini banyak data ini data ini dan ini datanya jenisnya sama data yang kita kumpulkan sama jadi kita tinggal mau pakai yang mana nah itu semua tergantung dengan kebutuhan dan kelengkapan data biasanya data sekunder ini disamping memiliki kelebihan ternyata kekurangannya itu sangat banyak pertama itu terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda punya problem seperti yang tadi kita punya rantai atau circle tadi kita ada masalah setelah itu kita punya data namun tidak sesuai apa yang kita harapkan apa yang kita analisis dan kesimpulannya itu sangat berbeda itu yang menjadi tantangan terbesar data sekunder terkadang dalam penelitian ini kita punya datanya tapi kita tidak tahu data ini kita menggunakan untuk apa nah itulah yang menjadi permasalahan sampai saat ini ini ada data ini ada data kumpulan data data terstruktur namun kita tidak tahu data ini bagusnya untuk apa analisisnya yang bagaimana nah ini menjadi problem terbesar kita saat ini oke yang selanjutnya ada kualitas data lebih rendah berarti tidak selalu tersedia atau tidak selalu tersedia sudah lah rendah ini tidak selalu tersedia kadang kita memiliki masalah namun datanya tidak ada jadi kalau dipilih diberikan pilihan datanya dulu atau permasalahan dulu nah ini jawabannya tergantung kepada Anda semua nah sekarang yang selanjutnya ada namanya waktu atau time series atau runtun waktu jadi ini berkaitan dengan data masa depan jadi misalkan seperti ini kita baca dulu kita terkait dengan penjelasannya data di masa depan lebih banyak hanya dipengaruhi dari nilai-nilai di masa lalu jadi ini ada data kita akan melakukan analisis data berdasarkan data-data yang sebelumnya atau runtun waktu yang disebut sebagai invariant atau sesuatu peubah dan variable oke contohnya apa itu ada Arima itu kita Arima model Arima itu biasanya model statistik yang diterapkan untuk menganalisis data time series diambil beberapa tahun ke depan jadi kita mempelajari data masa depan menggunakan kumpulan data yang sebelumnya itu satu Arima yang kedua ada support vector regression atau SVR SVR ini juga mempelajari runtun waktu untuk memprediksi periode berikutnya yang selanjutnya selain dari antivariate ada multivariate multivariate ini biasanya sering diterapkan oleh penelitian-penelitian yang berkaitan dengan manajemen tapi tidak tertutup kemungkinan di penelitian-penelitian bidang data mining juga menerapkan hal demikian dengan konsep yang berbeda ini dipengaruhi selain dipengaruhi oleh waktu ini juga dipengaruhi oleh variable yang lain misalkan ada X ada Y jika Anda pernah belajar terkait dengan regresi linier itu ada regresi linier sederhana dan berganda jadi ada nilai Y yang dipengaruhi oleh X itu yang disebut sebagai multivariate contohnya ada linear regression near snake board vector vector autoregression nah sekarang ada data terstruktur data terstruktur itu seperti apa jika kita pernah belajar struktur data jadi di semester 2 juga itu ada namanya algoritma dan struktur data disitu pasti membahas terkait dengan bagaimana data terstruktur itu jadi data terstruktur itu data yang biasanya kita ketahui berbentuk tabular dia bisa tabel bisa kolom baris bisa metric, array, dan larik data seperti ini disebut dengan data terstruktur atau kalau istilah kita itu data itu yang dalam bentuk kolom-kolom ada atribut ada recordnya nah itu kita kena data terstruktur data terstruktur dapat disimpan dengan baik di spreadsheet misalkan di excel atau basis data dapat digunakan oleh berbagai model baik model statistik atau data mining konvensional itu bisa dipakai misalkan kita mempelajari tentang kita bagaimana memprediksi atau mengklasifikasi mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu berarti itu ada atributnya atributnya A, B, dan C lalu kita proses itulah namanya data konvensional ini di pertemuan kelima kita akan bahas terkait dengan klasifikasi selain data terstruktur ada namanya data tidak terstruktur apa itu data tidak terstruktur data tidak terstruktur ini adalah menjadi andalan bagi riset-riset data mining saat ini jadi data tidak terstruktur ini sangat banyak sekali bermunculan di internet misalkan salah satunya adalah data text data dari sosial media dari web dan lain-lain itu termasuk data tidak terstruktur jadi kebalikan dengan data terstruktur data tidak terstruktur itu adalah data yang tidak memiliki atribut atau tidak berkolom-kolom secara umum seperti itu perbedaannya jadi apa kira-kira data tidak terstruktur itu itu banyak sekali misalkan ada foto ada gambar steaming instrumen data ada web page pdf ada konten blog sosial media ini sosial media yang paling banyak biasanya ada dokumen Al-Quran jadi dokumen Al-Quran itu bisa dipakai bisa artinya bisa tafsirnya youtube dan lain-lain nah nanti ketika ada materi pertemuan ke-8 kita akan bahas terkait dengan text mining jadi bagaimana kita meng-crawl dan meng-scrape data dari internet ini kira-kira terkait dengan data tidak terstruktur nah ini ada tipe-tipe data jadi tipe-tipe data ini sudah sering kita jumpai sejak SMA jadi ada nominal ordinal interval dan rasio tipe data ini kita kita bedakan menjadi dua ada kategori ada numerik jadi kategori itu terdiri dari nominal dan ordinal sedangkan numerik itu terdiri dari interval dan rasio nah yang paling mudah memahaminya kalau kita baca dari penjelasan data masing-masing pembagian yang pertama itu nominal data nominal itu penjelasannya ini pemintaan atau label bukan pengukuran yang sesungguhnya tidak bermakna kuantitas hanya pembeda saja ini contohnya dia ada jenis kelamin ada agama ada negara ada kode pos dan ada warna jadi ini tidak tidak melabel ini tidak membedakan ukuran suatu makna atau secara umum begini jadi jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan itu tidak berpengaruh siapa dulu boleh laki-laki dulu boleh perempuan dulu misalkan nanti pada proses transformasi misalkan jika laki-laki satu dan perempuan dua itu tidak tidak ada perbedaan antara jika laki-laki dua maka perempuan satu itu boleh-boleh saja atau agama agama itu boleh islam dulu kristen dulu atau siapa dulu tidak berpengaruh negara negara itu diurutkan berdasarkan abjad juga boleh diurutkan berdasarkan benua juga boleh jadi sebenarnya intinya tidak ada perbedaan urutan nah itu terkait dengan data nominal ini berbeda dengan ordinal jadi kalau ordinal itu perkebalikannya kalau di nominal tadi tidak berpengaruh terhadap urutannya bahkan di ordinal ini sangat berpengaruh misalnya tingkat pendidikan jadi kalau tingkat pendidikan itu dimulai bisa dari yang rendah atau bisa dimulai dari yang tinggi namun tidak bisa dibolak-balik contohnya tingkat pendidikan itu kalau dimulai dari yang rendah SD nilainya 1 SMP nilainya 2 SMA nilainya 3 dan seterusnya nah atau boleh juga S3 nilainya 1 S2 nilainya 2 S1 nilainya 3 dan seterusnya jadi bisa dari tinggi rendah dulu atau dari tinggi dulu namun tidak bisa kita bolak-balik misalkan setelah SD SMP S1 S2 lalu SMA nah ini tidak boleh itulah untuk membeda sebagai data ordinal nanti berpengaruhnya pada saat transformasi data atau pangkat militer ranking nilai huruf dan lain-lain ini terkait dengan data ordinal yang selanjutnya ada interval jadi interval ini nilai yang tidak memiliki nol mutlak atau memiliki sifat selisih negatif atau positif namun tidak memiliki sifat perbandingan nah berbeda dengan rasio ini memiliki nol mutlak berat badan tinggi badan dan lain-lain ini punya yang namanya nilai pengukuran nol mutlak nah mungkin antara dua ini agak susah dibedakan tapi yang jelas pada saat implementasi nanti itu akan bisa dibedakan oke ini terkait dengan tipe data kategori dan numerik kita lanjutkan ini penjelasannya tadi kalau kita contoh contohkan nominal ya tadi yang tidak ada berkaitan dengan hanya sebagai pembeda saja namun kalau ordinal itu kita akan melakukan pengurutan atau grade berdasarkan tinggi rendah atau sedang nah kalau yang memiliki nilai tetap atau interval tadi misalkan ini tanggal atau kalender misalkan diantara dua tanggal tidak ada tanggal yang lain itu berarti tidak ada nilai nol mutlak temperatur dalam celsius atau van der karenheit itu tidak ada nol mutlak nah sedangkan yang memiliki nol mutlak itu panjang waktu masa jumlah dan lain-lain ini selanjutnya adalah data transaksi jadi tadi beberapa jenis-jenis data data transaksi ini sering kita temui pada toko grosir supermarket dan lain-lain jadi data transaksi ini biasanya nanti kita gunakan pada teknik klasifikasi jadi klasifikasi itu kita akan pelajari dua metode yaitu atau dua algoritma yaitu a priori dan fp grow jadi data transaksi ini memiliki dua yaitu transaksi dan itemnya jadi ini siapa yang siapa yang membeli dan ini apa yang dibeli disinilah nanti terdapat aturan asosiasi jika beli A maka dia pasti beli B oke ini penjelasannya data transaksi kita kita akan pelajari di pertemuan ke sembilan itu membahas terkait dengan association rules oke sekarang masuk matri selanjutnya atau outline selanjutnya terkait dengan kualitas data ketika kita dihadapkan dengan permasalahan data mining hal yang terpenting adalah datanya kualitas data sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa data mining itu masuknya sampah keluarnya harus berupa emas jadi tidak boleh kita masuk sampah keluarnya juga sampah karena itu diperlukan beberapa data yang berkualitas itu seperti apa oke yang pertama terkait dengan attribute dan object ada attribute ada object berarti kalau ada attribute dan object kemungkinan besar anda akan diarahkan kepada data terstruktur terstruktur itu ada atributnya ada objectnya kira-kira gitu attribute itu apa attribute adalah property atau karakteristik dari suatu object sebagai contoh attribute yang dimiliki oleh tubuh manusia adalah mata suhu merut badan dan sebagainya ini kita memiliki yang namanya attribute pada diri kita itu kira-kira attribute kalau mahasiswa attributenya apa ada link ada jenis kelamin ada dosen PA ada julusan ada fakultas dan lain-lain itu adalah attribute sebagai mahasiswa yang selanjutnya attribute memiliki beberapa istilah istilah lain seperti variable jadi kalau nanti ada orang berbicara terkait dengan variable field dimension karakteristik atau feature itu sama dengan artinya dengan attribute jadi kalau di DSS atau di system informasi intelligence itu biasa disebut dengan kriteria itu juga sama itu juga attribute jadi attribute itu nama lainnya banyak sekali ada dimension reduction ada feature selection berarti itu terkaitan dengan attribute yang kedua kumpulan dari beberapa attribute akan menjelaskan sebuah objek objek memiliki beberapa istilah seperti record point case sample entity dan intense tapi biasanya kalau saya sering menyebutnya sebagai record itu sama dengan objek oke ini penjelasan terkait dengan attribute dan objek nah ini ada data terstruktur data ini dikumpulkan dari penelitian terdahulu ini ada data klasifikasi tingkat kemungkinan seseorang terkena penyakit darah tinggi jadi mana yang dikatakan attribute ini adalah attribute attribute yang mempengaruhi terkait dengan darah tinggi itu ada jenis kelamin umur tensi berat badan golongan darah konsumsi obat dan ini adalah kelasnya kemungkinan terjadi apa tidak jika dia memiliki data ini akan dipelajari tentunya akan menghasilkan sebuah keputusan si A dia terkena kemungkinan darah tinggi si B tidak terkena darah tinggi ini terkait dengan attribute nah sedangkan record adalah ini isinya kalau yang attribute itu adalah di atasnya ini nah sedangkan record itu adalah isi dari attribute itu sendiri misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan umurnya itu ada 17 sampai 30 tensinya adalah rendah sedang tinggi dan dan seterusnya sampai dengan konsumsi obat atau tidak ya atau tidak nah itu juga termasuk dari record ini isinya oke dari ini tadi dari bagian-bagian dari record dan attribute ini ketika kita flashback ke belakang tadi ada data nominal ordinal dan lain-lain jadi disini ada data yang boleh diurutkan ada yang tidak contohnya jenis kelamin ini kan terserah tadi nah jadi nanti pada saat transformasi di pertemuan kelima kita akan bahas bagaimana cara melakukan transformasi yang benar oke ini kualitas data jadi dalam melakukan proses mining data kita kita akan menjumpai beberapa masalah khusus terkait dengan kualitas data jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas data tersebut jadi yang memiliki kualitas data buruk atau rendah akan mempengaruhi pada hasil mining ini kita datanya tidak akurat nih datanya banyak yang kosong atau datanya redudan dan lain-lain itu sangat berpengaruh dengan hasil dari proses data mining itu sendiri data mining itu sendiri jadi ada beberapa langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut jadi kita akan lihat dulu apa sih yang sering mempengaruhi kualitas data itu yang pertama itu ada noise atau outlier jadi noise atau outlier itu merupakan permasalahan data dimana terdapat data yang memiliki perbedaan yang sangat besar dengan data-data yang lain yang ada pada kumpulan data tersebut hal ini mengakibatkan terjadi persebaran data yang tidak seimbang kalau dalam istilah statistik itu ada pencilan data ini kita contohkan saja ada 100 data ini ada jenis kelamin perempuan laki-laki jadi tidak berpengaruh ada hasil ujian dan ada penghasilan orang tua disini kita lihat hasil ujian Ani Andi Alif itu nilainya 92 98 88 90 namun pada Afni itu nilainya 15 oleh karena itu kita lihat dari kumpulan data semuanya ternyata si Afni ini memiliki data yang paling rendah jadi inilah yang dikatakan sebagai outlier atau data yang memiliki nilai jauh dibanding dengan data yang kawannya yang kedua ini ada penghasilan yang lainnya penghasilannya 3 juta 2 juta 3 juta dan 2 juta 250 namun si Andi ini orang tuanya memiliki penghasilan 25 juta dia juga merupakan salah satu outlier atau noise jadi atau memiliki data pencilan yang jauh ini kalau Afni tadi contohnya mereka grafiknya di atas sedangkan dia di bawah maka inilah yang disebut outlier oke itu selanjutnya ada missing value missing value ini biasanya data yang hilang kosong kosong ini bukan nol nol terjadi karena proses pengukuran atau pencatatan terdapat data yang memang tidak bisa didapatkan misalkan tidak ada datanya nah itu kita kategorikan dalam bentuk missing value contohnya apa disini ini misalkan ada jenis kelamin ujian pada Afni ternyata memiliki peterangan nol atau datanya sebenarnya tidak ada atau di penghasilan Andi Adi ini ternyata kosong tidak ada datanya nah inilah yang disebut sebagai missing missing value kita lihat di grafiknya Afni ini nol atau kosong tidak ada Adi juga kosong tidak ada jadi beda antara nol dan kosong itu sangat jauh berbeda nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas permasalahan yang ketiga itu ada duplikasi data jadi duplikasi data itu data yang memiliki kesamaan semuanya atau sebagian ini contohnya data kedua data ketiga namanya sama-sama Adi dia jenis kelamin laki-laki memiliki hasil ujian 88 sama dan memiliki penghasilan sama nah ketika ada data yang sama seperti ini ini juga akan mempengaruhi kualitas data tentunya dari ketiga tadi ada missing value ada outlier atau noise yang terakhir ada namanya duplicate data tentunya itulah yang harus kita atasi bagaimana caranya ada banyak cara untuk mengatasi hal-hal tersebut salah satunya kita akan menggunakan yang namanya preprocessing jadi preprocessing sebelum diproses kita wajib melakukan preprocessing data jadi preprocessing data itu terdiri dari cleaning data atau data cleaning data integration transformation reduction ada discretization contoh data cleaning misalkan kita akan membersihkan data-data dari yang outlier jadi proses ini wajib diikuti semua semua atau sebagian tergantung terkait dengan datanya jadi misalkan data cleaning itu tadi ada outlier ada missing value atau ada duplikasi data tadi ya sudah kita akan lakukan data cleaning caranya bagaimana kita akan menghapus data-data yang dikira tiga jenis tadi caranya dua bisa menggunakan rata-rata atau bisa menghapus data itu sendiri tergantung kondisi data yang akan kita gunakan yang kedua itu ada integration atau data integration itu menyatukan data-data yang bersumber dari berbeda misalkan ada supermarket A supermarket B datanya memiliki kesamaan maka kita akan kita gabungkan jadi disitu ada namanya integrasi data yang selanjutnya ada transformation itu transformasi data itu contohnya kita bisa mengubah dari data yang sifatnya atau contohnya tadi ada laki-laki dan perempuan kita bisa dalam data mining tidak bisa diproses maka kita akan transformasi dulu jika laki-laki 1 dan jika perempuan 2 dan seterusnya lalu selain di transformasi itu ada normalisasi normalisasi data ini tujuannya adalah untuk menjadikan data yang pencilan tadi tidak memiliki rank yang terlalu jauh nah tapi intinya juga kembali lagi kepada kualitas data tadi jadi apakah memang benar-benar mau dibuang atau yang lainnya intinya normalisasi ini nanti kita yang sering digunakan adalah min max formalisasi jadi mengumpulkan atau menjadikan data memiliki rentang antara 0 sampai dengan 1 oke ada smoothing smoothing memperhatikan data dan lain-lain ada data reduction jadi ini ada reduksi data-data yang tidak mewakili misalkan atribut tadi orang yang berkaitan dengan dengan apakah dia kemungkinan terkena darah tinggi kira-kira disini yang tidak berpengaruh apa ternyata godongan darah godongan darah A, B, A, B, dan O itu tidak ada pengaruhnya dia bisa juga kena bisa juga tidak berarti ini kita bisa reduksi namun dengan tidak secara manual banyak cara yang bisa kita gunakan inilah reduksi jadi membuang atau menyingkirkan atau mengeliminasi data atau kelompok data atau atribut yang tidak mempengaruhi satu sama lain contohnya jenis kelamin apakah juga mewakili kalau tidak ya berarti tidak kita buang saja atau ini bisa direduksi reduksi ada dua ada reduksi dari atribut ada reduksi dari data yang kita gunakan dan tergantung nanti kita mau pakai yang mana sesuai dengan kebutuhan oke kita lanjut dulu selanjutnya ada data diskretization atau pendiskretan data ini contoh yang paling gampang misalkan ada data-data dalam bentuk picahan kita akan membuat dalam bentuk bulat ini salah satu teknik yang terkenal itu ada namanya equal weight equal weight itu menjadikan sebuah data membagi data menjadi beberapa kategori nah kategori itulah yang akan kita transformasi lagi untuk model-model statistika dalam data mining karena materi kita ini adalah model data dan model dalam statistik maka pertemuan ini kita lanjutkan di video selanjutnya jadi kita akan belajari terkait dengan model-model dengan statistik itu sangat banyak sekali tapi hanya ini yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang selamat 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 menikmati